Pemuda berinisial H ini ditangkap tim Pegasus Pores Jeneponto setelah adanya laporan bukaan pencemaran nama baik terhadap istri Bupati Jeneponto, Kriska Paramita. Pelaku diketahui menulis konten pornografi di media sosialnya dan ditujukan pada istri Bupati Jeneponto. Selain itu, pelaku juga diketahui melakukan hal serupa pada istri kepala daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Pria asal goa ini pun kini ditahan di Mapores Jeneponto untuk menjalani pemeriksaan intensif. Selaku dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terluka pelaku pencemaran nama baik lewat media sosial atas nama anak buktri Rilka ini sudah diamankan di Polres Jeneponto dan sementara dalam menjalani proses pemeriksaan. Untuk penghinaan sepengdiri itu seperti apa penghinaannya? Di sini kan ada di postingan di Facebook, dia menuliskan status yang mana kata-kata tersebut menyerang perhormatan Bapak Wakili, Bapak Rupati Jeneponto, yaitu istrinya, yang mana kata-kata tersebut tidak wajib. Untuk sementara, pasal yang kita tarapkan itu pasal 23A3 Undang-Undang TE. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!